Intro Kembali lagi di pengen siaran Pengen-pengen Pengen terbebas dari virus Masa saya pake perlindungan Tadi lu gak kayak gini Memang di luar gak bahaya Tapi deket-deket anda Anda soalnya Tidak punya agama Berdoa pada siapa Orang di luar sana berdoa Ya Allah Ya Tuhan Yesus Ya Dewa Terbebas dari virus Orang tidak beragama Lebih rentan Karena anda perlindungannya Cuma satu masker Loh Anda berdoa kami Cusi tangan Tapi ngomong-ngomong cuci tangan Agama saya juga Tidak berwudu bro Oh iya Jadi aman Berwudu-berwudu Memang visioner Betul 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 Berwudu ya kan Iya bener Dan gue dari WHO sendiri Katanya emang clean hands frequently Nah Memang wudu Sesuai 5 kali sehari ya Tapi ada lanjutannya With alcohol based hand rub Boleh gak kalau ada yang Boleh Karena alkohol Tidak diminum Oh iya Yang bahaya kalau diminum Iya Tidak boleh Tidak boleh ya Tidak boleh ya Oke kita kasih tau dulu ini adalah pengen siaran Breaking news ya Karena sepertinya wabah Corona yang menyebar di Indonesia udah cukup serius Iya udah sampai sekolah diliburin Betul ada beberapa kantor yang diliburin juga Kantor diliburin dan juga beberapa pabrik di PHK Kalau itu memang Kalau itu bangkert Kalau itu memang mungkin kontraknya sudah habis Bukan karena Corona Bukan karena Corona Takutnya dia alasan kan Ini tolong buat pemilik pabrik Corona ini Yang ditutup ya karena memang untuk menghindari penularan Tapi biasanya yang paling kena dampaknya itu adalah perusahaan di bidang jasa Iya jasa Itu udah biasa Waduh I.O Untuk 14 hari ke depan pasti Banyak acara yang di cancel juga Iya Karena ini kalau kita lihat dari Berita yang sudah update Ya Disini Pak Jokowi mengatakan katanya Saatnya kerja dari rumah Belajar dari rumah Berarti kantor di rumah Dan ibadah di rumah Ini sangat mudah untuk teman-teman kita yang minoritas Yang Kristen Iya Kan biasa di rumah ya Iya Loh Kadang itu juga dibubarin Oh iya Nanti dia ibadah di rumah Mana izinnya Eh kan penyakit tolong dong Kali ini doang Kasih kami izin Ya soalnya kan bangun gereja Sama warga dipersulit Pas ibadah di rumah Dibubarin Masa Eh tolong dong Tapi intinya ini serius Serius ya Intinya serius Karena Tapi kalau bekerja di rumah Ini mah gak usah himbawan Deadwood juga Ya orang pengangguran juga Pengangguran juga bekerja di rumah Orang pengangguran pasti Hmm Ternyata pengangguranku ada fungsinya juga Lanjut Coki Karena dari mulai kita Shooting ini Sudah seratusan lah Yang positif Hampir seratusan ya Ya ada seratusan Di Jakarta doang Atau seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Yang terdeteksi Yang tidak terdeteksi Kita belum tahu Bukan karena ditutupin pemerintah Tidak Karena memang Tidak Karena memang kalau Corona Itu harus kena Dulu baru ketahuan Susah dideteksi Susah dideteksi ya Dan Kalau kita lihat dari berita selanjutnya Ini juga di Jakarta terutama Karena banyak yang dari Jakarta Pak Anies juga menganggap ini adalah hal yang serius Karena Disini ada dari headline-nya dibilang Tekanan Tekan Tekan penyebaran virus Corona Bapak Anies Baswedan Anggap Jakarta perlu di lockdown Jadi memang Lockdown itu gimana? Maksudnya warga-warga dipasung gitu Bukan Lebih ke arah Gak boleh kemana-mana Kantor diliburkan Semuanya berarti ya? Sekolah diliburkan Dan Dianjurkan atau diimbau Untuk Melakukan banyak kegiatan di rumah Ini saya kasih contoh Ini Ini Burung ini adalah warga Jakarta Dan ini Sangkar ini adalah lockdown Jadi gak bisa kemana-mana Gak bisa kemana-mana Jadi saya sudah Jadi untuk memahami Ini Lockdown seperti ini Tapi Anda aman Kenapa? Karena Anda tidak kemana-mana Gimana? Cok! Loh iya Anda aman Karena tidak kemana-mana Oh jadi tidak tertular Apa-apa Iya Apa? Iya memang Anda aman Dia sudah bilang aman Kalau lockdown Katanya akan menimbulkan Panic buying Cok Oh iya Panic buying Jadi orang akan ngeborong Banyak makanan Dan itu memang sudah banyak terjadi Terutama di beberapa daerah Di supermarket juga Indomie Indomie itu semua sudah diborong habis Mungkin Anda tidak Coknya ada juga? Oh iya Saya juga borong Indomie Mungkin Anda tidak kena corona Tapi Anda usus buntu Ya jangan borong indomie semua dong Ya bukan indomie berbahaya Tapi kan Ya kalau terus-terusan Terus kurang asupan gizi yang lain Apalagi ada Mecin Kabarnya Walaupun diperdebatkan kan Katanya kabarnya Mecin kan bikin bodoh Bayangin tidak Setelah satu bulan lockdown Anak-anak indomie 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 Begitu suka Allah Jadi domo semua Jangan ada panic buying ya Jangan borong-borong ya Terutama masker Coba kalian cari Masker sudah susah dicari sekarang Ya aku Hand sanitizer Hand sanitizer Hand sanitizer Hand sanitizer Oh iya Hand sanitizer Nah Itu sudah agak susah bro Sudah mulai agak susah Ya sekarang Antis Apa itu namanya Apa itu Detol Itu sudah Makanya teman-teman kita Yang buntung Mungkin lebih beruntung Justru teman-teman Yang buntung Dia lebih boros Antis bro Oke Jadi teman-teman Pokoknya Jangan sampai Waktu itu ada video Ibu-ibu Ada video Ibu-ibu Dia borong Hand sanitizer Itu sebenarnya kriminal Gak boleh lagi Ya penimbunan itu Karena banyak yang lebih membutuhkan Jadi tolong jangan borong-borongan Dan juga Stock barangnya juga Ya jangan Mie instan semua Bro Iya Corona tidak terjadi Anda Dan kita gak usah khawatir Kalau misalnya lockdown Gak usah panik Karena memang di beberapa negara Lockdown sudah diberlakukan Sebagai contohnya Di Itali Salah satu negara Eropa Yang terinfeksi Corona yang banyak Itu sudah ada lockdown Dari beberapa waktu yang lalu Dan Untuk menyikapi lockdown Yang terjadi di Itali Salah satu situs yang kita semua tahu Yaitu Pornhub Itu menggratiskan konten premium Ke penduduk Italia Selama lockdown Memang Pornhub ini Sangat sosialis sekali ya Sosial pak Dia pernah bikin Waktu itu dia nanam pohon tuh Kalau berapa view Satu pohon Terus dia juga pernah bikin Biasiswa Dia pernah bikin biasiswa Sumpah gue gak bohong pak Pornhub pernah bikin biasiswa Dan sekarang karena Pornhub Sadar bahwa di Itali ada lockdown Dia menggratiskan Gratiskan Akun dia Memang warga Itali Akan terbebas dari Corona Tapi kopong Begitu keluar rumah Jalan jadi Jadi sendi lemah Karena kan bokep and chill Forza Italia We love you Gambarnya bintang bokep Tapi intinya adalah Setiap orang bersumbang sih Dengan caranya masing-masing Masa situs porno aja Gratis Maksudnya situs porno yang negatif aja Bisa menyumbang dong ya Ada berita yang sangat menarik Karena kan media kan suka Memberitakan Corona Yang serem-seremnya aja Yang serem-seremnya ya Yang mengakibatkan panik buying Dan orang jadi Apa aku harus bagaimana Aku harus bagaimana gitu Jadi ini sekarang ada sebuah update terbaru Terlihatan Muslim Dari Kompas Kita nanti akan keluarin artikelnya disini Bahwa update virus Corona Di dunia Itu dari 7 miliar orang Yang terkena itu Ada 162.687 orang yang terinfeksi Seluruh dunia ya Yang terdeteksi Dan ini yang mungkin kita semua kurang tahu Dari 162 ribuan yang terinfeksi 75 ribu sembuh Jadi hampir setengahnya ya sembuh ya Hampir setengahnya sembuh Berarti tidak Memang mengerikan Mengerikan Penularannya Tapi tidak semengerikan itu juga Ya maksudnya sudah ada Cara menyembuhkannya gitu Ya ada Ada cara untuk bisa Ya bukan sama sekali Tidak ada obatnya lah Ya ya Yang gak ada obatnya kan Sumbu pendek Orang emosian Itu yang gak ada obatnya Kalau ini masih ada obat ya berarti Kita boleh lockdown Tapi gak usah panik Dan yang paling menarik adalah Orang yang sudah sembuh ini Badannya akan punya antibody Jadi gak bakal kena lagi Kemungkinan kena nya lebih kecil Karena dia udah belajar gitu ya Bukan udah belajar Kayak misalnya lu udah kena Satu penyakit Kenanya lagi agak lebih susah Karena badan kita punya antibody Oh Gitu Jadi basically nanti akan turun sih Sebenarnya ya Oke Jadi kita tidak Gak perlu panik Jadi setelah nonton ini Gak perlu Anda beli indomie sebanyak Ya nyetok boleh Tapi sewajarnya aja Beras Beras Dibeli Dibeli Malah ditangkep bro Menimbun beras Dan sejauh ini Dari kompas sendiri Yang Kasus kematian Yang disebabkan oleh corona Dari 160 ribuan Itu Hanya 6 ribuan Hanya 6 ribuan Hanya berapa persen Ya berapa persen Ya tapi tetap banyak Tapi kita harus berhati-hati Ini bakal gue kasih tau sedikit bagaimana caranya kita bisa menghindari Bukan menghindari 100% Tapi mengurangi 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 Meminimalisir Meminimalisir resiko terinfeksi corona Yang pertama Cuci tangan sesering mungkin Oke Apalagi kalau habis salaman sama orang Kita harus sering-sering cuci tangan Dan kalau bisa sih salaman-salaman Diganti aja ya Diganti salam ini aja Oh iya betul Namaste Betul 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 Namaste Iya Namaste Iya Lama-lama Ramatamah tidak akan ada lagi Ternyata muslim Silaturahmi tidak ada lagi Karena orang akan sangat curiga Corona ya Akan langsung Berarti sebenarnya salaman ngecengin itu adalah Antisipasi corona Iya Bisa jadi Visioner Jadi yang pertama Kalau kita habis pegang-pegang apa-apa Kita harus cuci tangan Karena bakterinya itu Bukan bakteri Virusnya itu Di seku ruangan 4 jam lah Dan juga cuci tangannya itu yang bener pak Dulu kuasa aku kuliah 20 detik katanya Bukan 20 detik Dulu aku tuh pas kuliah keperawatan Ada 7 langkah cuci tangan Iya Dulu masih ada bro Ilmu perawat bro Jadi kayak Jempol Gini Terus gini Dan itu harus pakai air pengalir Jangan kobokan Pecel lili Ya kan Yang ada cabenya Jeruk nipis Jangan disitu Lilenya corona nanti Dan juga jangan pernah Ini anak muda Jangan cuci tangan Di gelas es teh Tau gak Tau Gini Gini Iya Di umbun Di umbun yang air dingin Iya Ini ST kan Anda gini-gini Gini Jangan Harus cuci tangan yang bener Yang kedua Kalau kita batuk Atau bersin Tutup Ya terutama orang tua bro Ya tutup pakai tisu Atau masker Atau apa Ya kalau kita kan anak muda Paling gitu Hasyik Orang tua kan Hasyik Bro ada bro Kita gak kebro Hasyik Maksudnya Kita harus aware lah Dengan keselamatan orang lain Jangan mentang-mentang kita kena Kutul orang kan juga Kacau Jangan Ada orang batuk kayak gitu pak Dan yang ketiga Kalau bisa Hindari kontak Dengan orang yang punya Sindrom flu Yang flu Jangan kontak Pegangan tangan Gak apa kok Sekarang Kita misalnya Sorry jangan pegangan tangan Bukan tidak sopan Emang demi keselamatan Apalagi agama saya Bukan muhrim Oh iya lebih ada ya Tinggal alasan begitu Anda menyinggung saya Bukan muhrim Oh iya Oh iya lebih enak ya Tapi kalau ke cowok Sama cowok Susah juga alasan Maksudnya apa bro Oh Introvert Oh Maaf saya introvert Iya iya Abis ngupil Gitu aja Oh kasih ngupil aja bro Jadi ya Saya kasih tau ya Buat temen-temen Yang Mau menolak salaman Tapi Gak enak Gak enak Anda langsung Gini Gini-gitu kan Gini-gitu kan Takut pasti Oke Berarti ini Jaraknya sih Di estimasi 1 meter Apa Dari orang yang kena flu Kalau yang bersih-bersih Jarak amannya 1 meter atau 3 kali Gak usah bawa Penggaris juga kan Itu terlalu berlubi ya Gua ngustek Bundur ya kami Dasar pilek Jangan begitu Atau Lu ngapain Suhaa Tidak perlu sejauh Tidak perlu Ya kita menjaga jarak aja Atau udah marking aneh Kayak syuting Bapak disitu ya Gak boleh kesir ya Gak usah begitu ya Apalagi Coki Dan ini Kita mau share Ada beberapa list Orang-orang terkenal Yang terkena Corona Karena Corona Tidak pandang gue Miskin kayak Miskin kayak Ya kalau lo lagi sial Ya lo kena Ini yang pertama Celebrity Tom Heng Dan Rita Wilson Istrinya Kena Corona Kena Corona Positif Dia dari Depo ya Kalau gak salah Kayak kurang tau Enggak ya Gak tau Dari luar negeri mungkin Siapa lagi Atlet Atlet ternyata Di luar-luar banyak Perutama pemain Juventus Banyak yang kena Corona Pada saat video ini Di syuting sih Kita sebut beberapa atlet Ini ada Daniale Rugadi Rugadi Umur 25 tahun Dia kena Corona Ada Rudy Goldberg Ini pemain Bapak basket Iya pemain NBA Lagi Dia kena Corona Waktu si Daniale Rugani ini Dites Ada kecurigaan Kristianya Ronaldo Kena Tapi kayaknya enggak Karena belum Ronaldo katanya Kemarin Andai nge-tweet Kalau kita beli masker Beli hand sanitizer Ronaldo Beli pulau Iya Mending dia ke pulau Mending ke pulau Itu buat Yang namanya orang kaya Isolasi Isolasi Banyak pokoknya Ada beberapa Dan ada Paulo Dybala Katanya Coki Iya Ada Ada Arteta Arsenal Kena Ada Ini Paulo Dybala Kalum Hudson Odoi Dan Dybala Juga kena Di Dybala Dibayangin teman-teman Atlet aja Yang dia sehat Dia main bola Dia olahraga Bisa kena Apalagi anda Yang olahraganya Badminton di gang Badminton di gang Yang netnya pake sandal Yang main futsal Gawangnya pake sandal Dalam sepeda dibalik Apalagi anda yang olahraganya begitu Jauh dari kebugaran Jadi jangan mentang-mentang songong Anda Aku sudah badminton di gang 4 Tidak bisa Anda harus tetep menjaga kesehatan Menghindari kontak sesuai yang Coki share WHO Betul Betul Mencari barang yang sama Mencari masker sudah susah Mencari head sanitizer Jadi tetep sewajarnya Dan juga jangan berpergian Jakarta di Hiburan di tempat Tempat hiburan ditutup Jadi pada kebobor Kan ada foto kemarin Tapi itu hoax katanya Hoax ya Tapi intinya ya Kalau misalnya anda lockdown Kantor anda libur Sekolah anda libur Itu bukan berarti anda liburan Iya Dan jangan mudik juga kata Coki Enggak ada hiburan bro Jangan mudik bro Betul Iya maksudnya Kalau anda balik ke kampung Iya Anda kalau terkena koronavirus Dikira dukun Kenapa? Dikira tulah Oh iya Balak-balak Azam-azam Betul Nanti malah anda membawa Jadi carrier coronanya Iya jangan Udah stay di kota masing-masing aja Betul Jangan panik Dan Nonton konten-konten Yang ada di platform online aja Mungkin untuk anda yang Terlalu miskin langganan Netflix Bisa liat YouTube Iya Atau paling enggak Subscribe channel kita Di Majelis Lucu Iya Kalau menonton Pornhub gratis Ke Itali Ke Itali Dugi goblok Ya lah Untuk closing Kita ada hiburan sedikit Kita ada hiburan sedikit Ini Dan sekaligus panduan Untuk hidup sehat Ini dia Tiga Corona Virus dari China Komunitas Rondo Merana Corona Merambah dunia Komunitas janda yang membuat rasa Para istri yang sering ditinggal kerja Padahal suaminya di luar Berkencang Dengan kumat Dengan kumat Tonton channel Majelis Lucu Indonesia Selama Jakarta Di lockdown Stay healthy And stay safe Stay away from Kefir people Jangan lupa subscribe Nyalain loncengnya Yuk Jangan lupa subscribe